Halo guys, sebelum gue mulai videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan juga dukung channel ini terus dan terima kasih untuk kalian yang sudah menjadikan channel ini untuk referensi pembelian sepeda lipat nah hari ini sudah ada di depan gue salah satu sepeda yang cukup banyak di komen di DM dan cukup banyak di request untuk di review dan dibandingkan dengan versi sebelumnya apa itu? di depan gue sudah ada Troy X10 Speed selamat menikmati oke, jadi di depan gue sudah ada Troy X10 Speed kalau lo lihat warnanya ini merah biru, jadi warnanya mirip sama seperti Troy yang Chrome Edition merah biru tapi memang kewarnanya beda, kalau itu kan warna Chrome, kalau ini lo bisa lihat agak sedikit doff dan menurut gue Troy X ini cukup bawa banyak perubahan dibanding Troy yang sebelumnya nanti gue akan bikin video versusnya antara Troy X sama Troy yang sebelumnya nah hari ini kita akan review, seperti biasa kita mulai dari depan ini sebelumnya gue pernah posting di Instagram kardus dari Troy X ini, ini salah satu toko dan gue waktu itu memutuskan untuk menurut gue kayaknya gak usah beli karena video Troy itu udah banyak banget dan udah banyak juga yang review tapi setelah kita posting foto itu, ternyata banyak banget yang request dan DM gue di Instagram akhirnya gue putusin, oh yaudah oke lah kita beli aja untuk kita bandingkan dengan Troy yang sebelumnya nah lo bisa lihat nih, di depan ini dia masih bawa ban ukuran yang sama 16349 cuma yang menarik adalah di bagian ban, sekarang dia pake dari CST, Sesamo Virens mereknya dan menurut gue secara model, gue suka banget ya modelnya jadi gak ada reflektornya, kalau lo lihat dari ini bener-bener hitam gitu aja di bagian sini cukup halus, tapi di bagian atasnya dia ada motifnya kalau model sih gue lebih suka ini ya dibanding yang sebelumnya tapi kalau lo lihat juga dan lo perhatiin sekarang itu pabrikan banyak ganti-ganti part dan juga pake beberapa part di sepeda yang sama kayak contoh, gue temuin si Troy ini ada yang pake Deli Tire, ada yang pake Kenda nah ini gue temuin lagi yang pake CST begitu juga Z9, ada yang pake Altus dan juga ada yang pake Sora jadi itu wajar sekali di Pacific juga sama, itu rata-rata semua sepeda sekarang mungkin karena permintaannya banyak tapi suplainya sedikit mereka banyak juga yang ganti-ganti part yang ada di dalam sepedanya seperti itu kalau perhatiin ini bagus banget menurut gue gue sih suka banget sama bandnya ya, motifnya apalagi tulisan Sesamo Virensnya jadi cukup cantik menurut gue nah selain bandnya yang menarik di bagian velg itu juga menarik banget menurut gue kalau lo perhatiin ini sekarang ukurannya sama seperti yang sebelumnya cuma 2 jari, bahkan ini lebih kecil kayaknya cuma 1,5 jari tapi secara motif gue jauh lebih suka dibanding yang versi sebelumnya karena lebih clean kalau lo lihat walaupun ukurannya lebih kecil dan yang menarik lagi tuh kalau lo perhatiin ini hole-nya atau jari-jarinya tuh beda sama versi sebelumnya ya jadi ini lebih rapih cuma 20 hole kalau lo perhatiin ya jadi cantik banget dan dia pakai sistem namanya jump hole jadi kalau lo lihat nih ya velgnya itu di bagian sini tuh agak sedikit lebar jadi jari-jarinya tuh mepet antara kiri dan kanan jadi bisa bikin dia tuh segaris kalau lo lihat dari jauh itu tuh kayak palang 5 gitu jadi cantik banget menurut gue gue suka banget nih sama velgnya yang ini nah untuk bagian hub sekarang dia udah pakai dari loose hubnya di depan dan belakang dan ini menurut gue jangkriknya cukup enak nanti kita coba dengerin dan untuk bagian quick release-nya ini masih sama pakai iron cuman modelnya beda menurut gue yang kali ini mirip sama punyanya si Cam Hazy yang kemarin jadi lebih sporty dan lebih kecil ini gue lebih suka modelnya seperti ini dibanding yang model sebelumnya kita lanjut ke bagian fog lo kalau perhatiin baik-baik ya ini tuh fognya tuh mirip sama FN on gas sekarang jadi lebih pipih, lebih rapih di bagian sininya dan sekarang bahannya ini udah kromoli sama seperti bagian framenya gue lebih suka di model seperti ini karena kelihatan lebih kecil ya kalau lo lihat betul-betul dari samping dan depan itu lebih cantik itu kelihatannya lebih bagus dan secara pengerjaan yang sekarang ini jauh lebih rapih di semua sisi baik di fog maupun di frame nanti gue tunjukin kerapihannya itu sampai seperti apa gue tunjukin ke kalian kita lanjut ke bagian rem walaupun sama-sama hidrolik tapi menurut gue ini ada improvement dibanding yang versi sebelumnya kita mulai dari yang pertama dia pakai rem sekarang dari Tektro kalau yang sebelumnya kan dia pakai X-Part baik dari seri yang Hightin ataupun yang Chrome Edition dia masih pakai X-Part kalau sekarang dia udah pakai Tektro jadi pengeremannya jauh lebih baik menurut gue dibanding punya X-Part dan sekarang rotornya pun dia udah ganti kalau sebelumnya pakai 3 Pro walaupun sistemnya masih sama floating disk atau dual zone tapi sekarang modelnya udah berubah ini pakai Ayan kalau secara model dan kelurusan menurut gue ini jauh lebih lurus dan lebih bagus dibanding yang punya 3 Pro kemarin kalau yang 3 Pro kemarin itu kadang-kadang kalau di rem masih suka bunyi-bunyi kalau ini udah gak ada bunyi sama sekali jadi menurut gue ini setingkat lebih baik dibanding yang 3 Pro kemarin dan sekarang udah dikasih clip magnet jadi kalau lo lipat itu bisa lebih rapat dan bisa didorong sekarang kalau dulu kan gak ada clip magnet jadi kalau lo lipat Troy itu mesti lo ikat atau beli tali khusus yang punya Troy kalau sekarang enggak karena udah ada clip magnetnya kita naik ke bagian front block ini front blocknya udah pakai yang tipe baru sama seperti Cam Hezi dan Troy yang Chrome Edition juga sama udah pakai tipe yang baru dan untuk kabel kalau lo perhatiin ini kalau beli dari baru kabelnya itu ada di kiri dan kanan cuman ini gue udah pindahkan ke bagian kiri semua supaya lebih rapih kalau dilipat dan gue udah tambahkan tali sparkboard supaya lebih rapih keliatannya kalau lo bisa lihat ini cuma satu line gini aja dan adanya di sebelah kiri semua nah improvement berikutnya ada di bagian handle post dan juga headsetnya kalau lo perhatiin sekarang headsetnya sudah pakai bearing dari Ayan dan handle postnya ini sudah pakai tipe yang bagus ya jadi yang dipakai di Kemezi maupun Ecosmo yang seri atas seperti Z9 atau Z10 jadi menurut gue bagus banget tapi memang di bagian sininya ini masih pakai jangkar jadi bukan seperti Kemezi kemarin yang sudah pakai dpe yang L besar ini masih pakai yang biasa tapi secara kerijitan menurut gue ini kurang lebih sama seperti Kemezi kemarin dan juga Z9 jadi improvement yang menurut gue cukup bagus jadi bikin si Troy ini naik kelas ke kelas yang lebih tinggi dari sebelumnya untuk bagian cockpit sebetulnya menurut gue perubahannya hanya di bagian-bagian tertentu aja kayak contoh rem sudah pakai tektrol terus di bagian handgrip juga dia sudah ganti yang jauh lebih nyaman dari yang sebelumnya menurut gue tapi secara clamp dan handlebar sama aja dan ada yang menarik juga di bagian shifternya kalau lo perhatiin sekarang itu sensahnya beda sama yang versi sebelumnya kalau sebelumnya kan sensah mission 10 speed dan gak ada mereknya di belakang dia pakai sensah mission kalau sekarang itu sensah sudah bekerja sama-sama ion sepertinya dan dia bikin shifter dan RD nya mereknya adalah sensah ion jadi 10 speed secara feeling menurut gue sama aja dibanding sebelumnya perpindahan respon juga kurang lebih sama gak ada perbedaan cuman bedanya yang ini sekarang untuk shifternya jauh lebih tinggi posisinya ya jauh lebih ke atas dibanding sebelumnya agak sedikit ke bawah kalau gue lebih suka yang sebelumnya kalau secara shifter ya secara posisi tapi secara keempukan ini jauh lebih empuk menurut gue tapi perpindahan dan yang lain sama aja gue sih seperti itu kita lanjut bahas ke bagian framenya kalau lo perhatiin ini warnanya banyak kontroversi ya jadi banyak yang bilang kalau ini tuh Troy yang warnanya jelek tapi menurut gue sih kalau lo beli dan lihat secara langsung ini bagus menurut gue warnanya jadi agak sedikit beda dibanding Troy-Troy yang lain dan merahnya tuh gue suka ya jadi cantik dan gak sepenuhnya merah karena kalau lo lihat kena sinar matahari tuh seperti ada kayak pelangi glitternya tuh cukup banyak jadi menurut gue cukup oke tapi bukan hanya warna yang mau gue highlight di sepeda ini tapi lebih ke pengerjaan framenya walaupun framenya sama seperti Troy yang chrome edition sama-sama chrome molly tapi secara pengerjaan dan pengelasan menurut gue ini setingkat lebih baik dibanding Troy yang versi sebelumnya kalau lo perhatiin ini mirip seperti cam kemarin walaupun gak serapi dan sehalus catnya cam kemarin tapi menurut gue ini improve-nya cukup bagus kalau lo perhatiin ya di bagian sini nih ini bener-bener gak ada miss las-lasannya bagian sini, bagian sini, ke belakang itu bagus banget dan yang bikin gue seneng adalah sekarang di bagian dalamnya itu dicat nah, lo lihat tuh ya dalamnya tuh sekarang dicat dan ini rapih banget catnya sampai ke dalam untuk bagian kehalusan di bagian apa namanya pelipatannya juga sekarang halus banget udah mendekati kelasnya si evenhorn gas menurut gue sih jadi udah cantik, udah rapih jadi good job untuk elemen yang bikin improvement segitu bagus untuk Troy kali ini untuk clamp ini pakai iron untuk seat post ini masih pakai yang garis-garis jadi kalau lo turun naikin suka ada baret-baret gitu dan di bagian angkanya sekarang pakai angka yang lebih kecil lo bisa lihat jadi kurang begitu kelihatan tapi secara model sih gue lebih suka yang ini ya lebih kelihatan minimalis nah, untuk bagian saddle ini modelnya bagus menurut gue ya lebih sporty dan ada motif di bagian sini ini kulitnya juga kalau dipegang ini bagus banget tapi secara feeling menurut gue ini kurang begitu enak ya jadi kurang nyaman kalau gue lihat sih kempukan udah cukup ya tapi model jobnya itu tidak menopang si pantat secara sempurna gitu jadi kalau di bawah jauh agak sedikit kurang enak menurut gue sih seperti itu tapi masih acceptable atau enggak masih menurut gue, masih bisa dipakai kita lanjut ke bagian drivetrain kalau lo perhatiin ini drivetrainnya sekarang untuk bagian crankset ini pakai iron cuman kalau baru beli itu di bagian sebelah kiri itu ada kartu atau manual book dari Prowheel jadi kalau gue lihat sih ini masih sama bawahnya Prowheel kalau model ini mirip punya Prowheel Onge ya jadi sudah holotech 2 dan di bagian sininya sudah warna silver dan secara pembawaan ini mirip sekali sama si Prowheel Onge menurut gue seperti itu untuk bagian sandring sekarang sudah pakai ukuran 56T which is itu lebih besar dari yang sebelumnya dan secara model gue suka banget ya modelnya, motifnya itu bagus banget lanjut ke bagian rantai ini rantainya pakai dari SUMC ini 10 speed kalau lo lihat nah untuk bagian RD nya seperti tadi gue udah sebut di awal di bagian shifter sekarang mereknya itu Sensah Ion 10 speed gue sih suka ya modelnya bagus cuman memang kelihatannya agak sedikit murah karena ini kayak plastik banget gitu modelnya gak ada bagian yang mengkilat tapi kalau lo perhatiin lagi ini di bagian pule nya dia sudah pakai narrow pule nya entah ini bawaan dari Sensah Ion atau bukan tapi kalau gue perhatiin sini kayaknya pule nya juga udah bearing nya walaupun bearing nya hanya biasa aja menurut gue sih secara perputaran gak terlalu gimana-gimana ya tapi at least itu udah ada improvement kalau menurut gue sih seperti itu nah untuk bagian sprocket ini ada improvement dari yang sebelumnya kalau sebelumnya dia pakai 1125T ini lebih besar dia pakainya 1128T kalau menurut gue kenapa diperbesar karena ini untuk mengakomodir si ukuran cendring yang lebih besar juga jadi supaya di bawahnya jauh lebih enak lebih enteng tapi kalau di bawah memang ini gigi satunya itu lebih enteng dibanding versi sebelumnya kalau menurut gue seperti itu sekarang kita dengerin gimana suara jangkriknya si Lulus ini yang modelnya kalau gue lihat dari Hubsi mirip punyanya Cam Hazy ya tapi apakah suaranya sama? karena banyak yang tanya ini kita coba dengerin gimana? ada perbedaan? mungkin kalau lo dengerin di video gak terlalu beda ya kalau dibandingin gitu tapi kalau gue denger secara langsung ini beda menurut gue punyanya si Cam itu jauh lebih keras jauh lebih renyah dibanding ini tapi kalau dari suara gue sih lebih suka ini dibanding punya Cam karena punya Cam itu agak sedikit kasar suaranya kalau ini tuh halus banget dan lebih kecil lebih pelan dibanding punyanya Cam tapi kalau lo lebih suka jangkrik yang kencang ya lebih baik ambil punya Cam karena yang punya Cam itu kencang banget lo bisa lihat di video vlog dan video reviewnya si Cam itu lebih seringnya itu kencang banget nah untuk pelipatan sebetulnya pelipatannya masih sama cuman gue mau tunjukin apakah si klip magnetnya itu bisa betul-betul rapet atau enggak nah ini kita coba lipat rapet rapet banget jadi betul-betul nempel sama si apa namanya magnetnya bisa didorong atau enggak menurut gue sih ini bisa didorong banget ya kalau udah ada klip magnet mah enak bisa dan pelipat magnetnya elemen pasti lebih kencang ya dibanding punyanya si Pacific untuk berat menurut gue sih ini lebih enteng mungkin sekitar setengah kilo ya dibanding yang elemen Troy yang Chrome Edition menurut gue entah itu feeling doang atau memang lebih enteng tapi kalau gue rasa sih ini lebih enteng sekitar setengah kilo dibanding yang sebelumnya so apakah ini worth it dan valuable untuk dimiliki menurut gue ini sangat worth it bahkan dibandingkan sama versi sebelumnya nah buat lo nanti yang penasaran seperti apa perbandingan antara Troy yang X ini dan versi yang sebelumnya nanti gue akan buat video khusus untuk membandingkan dan mengversus antara Troy X sama Troy yang sebelumnya atau yang Chrome Edition seperti apa? tungguin aja videonya nah so harga sepeda ini HITnya di angka 6,5 juta rupiah tapi sekarang itu banyak toko yang jual di angka 7 juta sampai 7,5 juta bahkan ada yang jual sampai 8 juta jadi lo mesti pilih-pilih toko yang bisa kasih harga yang bagus untuk lo nah for information ini barangnya gak selangka dulu tapi masih langka karena kebanyakan toko hanya stok 1 atau 2 begitu ada yang tau habis gitu aja jadi memang mesti cari-cari toko yang bisa kasih harga yang bagus untuk kalian sekian video gue kali ini jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update videonya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye